Fisiknya sempurna, akalnya sempurna, potensinya sempurna Tinggal kita membangun kepercayaan diri bahwa dengan kesempurnaan ini kita bisa mencapai itu Kita bisa, kita bisa, kita bisa Percaya pada diri kita dan tautkan kepercayaan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lihat Ustaz orangnya sangat percaya diri Bagaimana cara mengatasi sifat pemalu, minder dan rendah diri Terima kasih Ustaz Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim Saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bila ada yang dilihat oleh orang lain berupa hal-hal yang terlihat baik dan sebagainya Tapi ternyata juga saya belum bisa menuhi seperti apa yang terlihat Maka semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan itu Memaafkan dan memberikan bimbingan supaya menjadi lebih baik Teman-teman sekalian membangun kepercayaan diri pada hal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang Atau tugas seseorang Kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang Ustaz saja, Kiai saja Seorang Habib misalnya, seorang guru Tidak, tapi semua kalangan Sepanjang mengerjakan nilai kebaikan Mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya Untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu Sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya Mengerjakannya siapapun dan apapun yang dia kerjakan Apakah misalnya dia di birokrat, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi, apakah seorang pebisnis, seorang pendagang, seorang perawat, dokter, insinyur, bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa Atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat Ya, baik bertani, berkebun misalnya dan sebagainya Semua butuh kepercayaan diri Dibangun sepanjang dikerjakan itu baik Ya, sepanjang dikerjakan itu baik Nah, sekarang membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Maka dimulai Ini kan hadith Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab RA Anhu haditha naqala An'abi hafsin Umar bin Khattab RA Anhu kala Kala Rasulullah SAW Itu kan, Ru'ahul Bukhari Maka, di sini Nabi memberikan tips kepada kita semua Pesan yang sangat kuat Seseorang itu, kalau ingin mengerjakan sesuatu Kembalikan kepada motivasi terkuat dalam dirinya Ya, yaitu niatnya Jadi ada tiga tahapan kita mengerjakan sesuatu itu Berdasar dari dasar hati kita dulu Yang pertama ada keinginan Ya, yang kedua ada tekad Yang ketiga ada niat Nah, keinginan itu disebut irwadah namanya Setiap orang itu ingin Pada segala yang baik Ini kalau Anda tanya Mau nggak ke surga? Semua jawab mau Ingin nggak haji tahun ini? Semua orang ingin Ya, tapi apakah setiap yang punya keinginan punya tekad? Belum tentu Ya, tekad itu azam namanya Azimah punya tekad Baik, saya ingin ke surga Saya punya tekad yang kuat Untuk bisa mendapati itu Ya, nah tekad ini akan menurunkan Turunan-turunan sampai nanti ke niat Ya, sama persis saya pengen haji nih tahun depan Pengen Pengen banget ya Beda dengan yang sekedar ingin Kayak ingin haji Ingin saja Tapi punya tekad Dia ingin mewujudkan keinginan itu Nah, tahapan mewujudkan tekad itu Keselanjutnya disebut dengan niat Ada usaha pendahuluan Ya, nabung Nabung dari sekarang Terus berikhtiar Ya, ikhtiar yang optimal Sehingga apa yang kita tekadkan itu bisa tercapai Ingin ke surga Alhamdulillah Bertekad Apa surganya nih? Firdaus Maka kita siapkan Ya, berniat betul-betul Bikin tekadnya Itu terwujud dalam bentuk perencanaan awal Perbaiki diri Boleh berhijrah Ya, berhijrah mendekat Meninggalkan yang buruk Hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik Yang tidak Allah sukai Kepada kebiasaan baik Yang Allah dan Rasulnya sukai Itu poinnya Jadi, hijrah itu bukan Tidak Bukan menuntut kita Pindah kepada Suatu tempat tertentu Ya, kecuali kalau Di tempat kita beraktifitas Sangat tidak kondusif sekali Ya, susah mendekat kepada Allah Terancam dalam keburukan Ya, di tempat kerja misalnya Tempat kerjanya Diliputi keburukan-keburukan Yang sulit sekali mendekat kepada Allah Mau sholat susah Baca Quran susah Sementara kita sadar bahwa Rizki itu yang mengatur Allah Kan? Kan kita sadar betul Allah maha pembeli rizki Allah mendatangkan rizki Ya, kenapa kita tidak berpindah Ke tempat yang kemudian Allah sukai Dan dengan itu Keberkahan Allah berikan Toh tetap kan Rizki tidak akan tertukar Toh tetap tidak akan berkurang Ini kan poinnya Nah, itu hijrah yang menuntut Perpindahan tempat Sama dengan Tinggal di lokasi Misalnya yang di tempat tinggal itu Walaupun kompleknya terlihat Megah dan sebagainya Tapi fasilitas Untuk masjid tidak ada Mau pengajian susah Mendekat kepada Allah Juga tidak mudah Anda mencari tempat yang teduh Yang nyaman ibadah Yang enak beraktifitas Di situ kemudian Anda Membangun keperibadian Yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hijrah itu Prinsip dasarnya Meninggalkan perbuatan Yang tidak disukai Oleh Allah dan Rasulnya Kepada kebiasaan Dan perbuatan Yang disukai Allah dan Rasulnya Jadi bukan Menuntut satu Perpindahan secara langsung Atau pindah kepada Misalnya komunitas Pengajian Golongan tertentu Bukan itu poinnya Jangan Anda katakan Kalau berhijrah Ini pindah ke golongan A Komunitas A Komunitas B Dengan nama tertentu Bukan itu poinnya Lebih kepada Mendekat kepada Allah Siapapun yang bisa Memimbing kita Sepanjang Sesuai dengan Ajaran-ajaran yang disampaikan Oleh Nabi Mengacu kepada Keterangan dasar Al-Quran Kita ikuti Dalam kebaikan Tanpa harus mencela Atau menepikan orang-orang Atau golongan-golongan lain tertentu Nah dalam konteks berpindah ini Maka lakukan semua Karena Allah Ya motivasinya Karena Allah dulu Nanti supaya dibimbing oleh Allah Karena nanti orang Melakukan sesuatu itu Banyak motifnya Ya tadi Kata Nabi kan Pemankanat Tuhlidun Ya Yisri buha Ada yang karena materi dunia Ya jadi Anda ini Melakukan aktivitas Untuk percaya diri ini Ya mengatasi Sifat malu Minder Macam-macam Apa yang mau dikejar Karena dunia Ya kalau cuman dunia Orang banyak sekarang Ya ada latihan-latihannya Segala rupa Untuk mencapai pekerjaan tertentu Ada latihan sekarang Di bidang bisnis misalnya Dilatih Anda public speaking Bagaimana bicara depan orang Begini begitu Dan sebagian Untuk capaian dunia Anda akan dapat Kata Nabi Anda akan dapat Ya Tidak ada kesalahan di dalamnya Sepanjang dicari itu baik Tapi belum tentu ada Pahala untuk bekal pulang Nah niat itu menentukan Apakah apa yang akan kita cari ini Disukai oleh Allah Sehingga punya bekal akhirat Value-nya value akhirat Atau cuman dunia saja Itu poin pertamanya Jadi tanamkan pada diri kita itu Motivasi yang kuat Untuk mengerjakan sesuatu ini Lillah Karena Allah Ya dan Rasulnya Nanti karena Allah itu Memberikan kekuatan pada jiwa Dan Rasulnya memberikan Bimbingan Yang sudah Nabi contohkan Kepada kita Ya dan mewariskan Pedeman-pedeman kehidupan Yang abadi sifatnya Nanti tinggal diikuti disitu Baik kan Nah jadi yang pertama adalah Membangun kekuatan niat Motivasi diri dulu Motivasi diri dulu Saya ingin melakukan ini Sebagai khujah saya Ketika kembali kepada Allah Ya saya ingin melakukan ini Ya supaya Allah rida dengan saya Nanti dari niat yang benar itu Allah berikan kekuatan Pada diri kita Nah niat itu terjemahkan dengan apa Setelah muncul dalam hati kita Kita akan memulai aktivitas itu Yang baik itu Maka Kita bisa mulakan itu Dengan memohon kepada Allah Nah disini dia Jadi membangun sifat kepercayaan diri Di antaranya memulai dengan menautkan Aktivitas yang akan kita kerjakan Ya dengan harapan Perlindungan dan pemberian kekuatan Serta bimbingan dari Allah Mohon taufik namanya Minta Nah itu keadaan itu disebut dengan Tawakal namanya Ya tawakal itu menyerahkan Keadaan kita Yang akan kita ikhtiarkan Baik mulainya Ataupun akhirnya Kepada Allah Gantungkan kepada Allah Sehingga Allah memberikan Perlindungan Yang paripurna kepada diri kita Maka Nabi mengajarkan kita Untuk berdoa Dalam memulai segala hal Nah doa itu juga Membangun kepercayaan diri Makanya orang Kalau mau mengerjakan sesuatu Ketika dia berdoa Lebih kuat kan Ya Anda mau bicara Anda berdoa Dan diajarkan kan di Quran Di surat Taha itu Bagaimana Seorang Musa alaihissalam Dibantu sekretarisnya Nabi Harun alaihissalam Ya dua-duanya datang Kepada Fir'aun Untuk berda'wah Menyampaikan kebaikan Membangun kepercayaan dirinya Bagaimana Kan berdoa dulu Ya kan Setelah dia berniat baik Menjadikan semua urusan Karena Allah Dibimbing oleh Allah tuh Ya Bimbingannya indah sekali Ya dibimbing oleh Allah Nanti kalau datang Katakan yang baik Baik Katakan yang lembut Supaya dia sadar Ya di Quran surat Taha itu kan Ayat 43-44 Katakan yang lembut Katakan yang halus Tutur kata yang baik Yang elok Dengan retorika yang benar Sampaikan aja Mudah-mudahan dengan itu nanti Ada kelembutan pada hati dia Sehingga dia merasa takut Kepada Allah Dan memperbaiki diri Nanti Allah bimbing Berikan kekuatan Makanya nanti Ayat-ayat berikutnya itu Memberikan Kepercayaan diri yang kuat Kepada Musa Ketika tawakal itu ada Lalu dibimbing doanya Rabbi syrahli Sadri Wayassirli Lalu kemudian Allah menegaskan Jangan takut Musa Ya aku akan Membersamai kamu Kamu akan dibekali Begini begitu dan sebagainya Ini isyarat Quran yang sangat dalam Tautkan aktivitas kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu bacakan doa Kalau disini terkait dengan Bagaimana Supaya tampil Bisa bicara dan sebagainya Doanya juga ada sendiri Seperti tadi diajarkan di Quran Rabbi syrahli Sadri Wayassirli Emri Nanti untuk belajar Maka disini penting kita ikut Doa-doanya banyak Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Allahumma faqihni fiddin wa'alimni ta'wil Sesuai dengan bidangnya masing-masing Kalau belum tahu doanya Ucapkan apa Ucapkan seperti Nabi bimbing Dalam hadisnya Maka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Perbuatan baik itu niatkan Dalam diri kita Kuatkan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Anda mau kerjakan apa ni Mau pidato Bismillahirrahmanirrahim Ba' itu nanti Ada 14 makna Di antara makna ba' disitu Nanti ada sebabnya Dengan sebab aku akan mengerjakan ni Aku tautkan kerana Allah Gaya Gaya di Allah Kerana Allah subhanahu Wata'ala Maka mohonkan kebaikan kepada Allah Minta kebaikan Bismillahirrahmanirrahim Nanti sifat-sifat Ar-Rahmanirrahim Allah akan Disertakan kepada kita Maksudnya apa Diberikan bimbingannya kepada kita Dioptimalkan Dinaungkan kepada kita Dengan rahmat Allah Kita akan dimudahkan Beraktifitas Dengan rahmat Allah Dijaga dari kesalahan Dengan rahmat Allah Diberikan kekuatan Itu Bismillahirrahmanirrahim Makanya Nabi pun Ketika mulai menerima wahyu Diminta oleh Allah untuk pendek Untuk percaya diri Walaupun Nabi gak pernah belajar Gak pernah beliau punya buru formal Gak ada beliau pernah masuk madrasah Gak pernah belajar Ummi sifatnya Sifatnya apa? Ummi Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ketika menerima wahyu Ya kata malaikat Ya kata malaikat Ya kata malaikat Baca Ma'ana bi'khali Saya betul-betul gak bisa baca Ya kata ma'ana bi'khali Saya betul-betul gak bisa baca Ya sampai yang ketiga kan Ya kata ma'ana bi'khali Nabi bisa mengatakan Ma'kara'tu Ya pakai bentuk Kata kerja Bentuk pasten Kemudian dengan sifat ma'nafi Ya saya gak bisa baca Tapi ketika ma' bertemu dengan ba' Itu tau'kin sifatnya Ma'an bi' Ya ma' ketemu dengan ba' Itu penguat tau'kin Ba'nya jadi tau'kin Saya betul-betul gak bisa baca Maka apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membangun kepercayaan diri beliau Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq Muhammad s.a.w. niatkan baca itu Ya baca untuk mengikuti bacaan Yang dibimbing oleh siapa? Oleh hamba yang Allah utus Ya dan dengan kuasa Allah Yang membuat menjadikan sesuatu begitu mudah Yang mencipta kamu aja begitu mudah Yang mencipta manusia aja begitu mudah Apalagi menjadikan kamu terbimbing Untuk bisa mengikuti bacaan Lebih mudah lagi Maka lakukan karena Allah Allah kan kuasa atas segala hal Anda adabnya Kalau Anda sulit melakukan sesuatu Anda akan berusaha minta tolong Kan pada yang lebih kuat Ya Ada misalnya seorang usil pada Anda Anda minta tolong pada yang lebih kuat Atau Anda lapor misalnya kepada yang berwenang Dan sebagainya Kenapa? Karena sifat dan fitrah manusia Mencari yang lebih kuat Siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan Allah Siapa yang memberikan kekuatan pada kita Lebih dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kita Maka tautkan dari kita kepada Allah Ikhra Bismarambikan Al-Nadhi Khalaq Nah inilah kekuatan doa Doa membangun kepercayaan diri Doa membangun kekuatan Ya Nanti setelah itu Yakinkan Bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu sempurna Dan bisa melakukan apapun Ya Sepanjang dilaitu baik Wa'allama adamal asma'a Kullilah Allah mengajarkan kepada Adam Semua jenis Segala hal Yang bisa digunakan Dalam beraktivitas di bumi ini Ya Karena Adam itu Nabi Adam itu Rasul Nabi Bukan Rasul maaf Adam itu Nabi Walaupun beliau bukan Rasul Ya Karena bedanya Kalau Nabi diberikan risalah terbatas Untuk diri dan kerabat dekatnya Ya Tidak untuk umat Adam diutus Umat belum ada Baru ada diri dan kerabat dekatnya Itu istrinya sendiri Dan nanti Anak keturunan awal dasarnya Maka dipilih oleh Allah Di Quran misalnya Surah ke 3 Al-Imran Ayat ke 33 Innallah astafa Adam Nanti baru ketika ada umat Komunitas Nanti risalah diberikan Membimbing umat Menjadi Rasul Yaitu Nuh alaihissalam Makanya nanti Innallah astafa Adam wa Nuh Wa ala Ibrahima Wa ala Imrana Ala 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 bin Dan ketika Allah kemudian Memberikan sifat pengajaran Ada fitrah kenabian Fitrah kenabian itu Diajarkan secara langsung Semua diajarkan Segala hal yang terkait dengan Kebutuhan Membangun risalah Di muka bumi ini Jadi Nabi Rasul diajarkan Semua diajarkan Nah Tapi mereka manusia Kita manusia Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Kita manusia Kita bukan Nabi Kita bukan Rasul Maka sifatnya potensi Ditanamkan pada diri kita Jadi di dalam diri kita ini Potensinya banyak sekali Bakatnya Ya dan kita harus yakin Percaya diri Bakat apapun Yang dibutuhkan Untuk memberikan maslahat Pada kehidupan kita Di bumi ini Bisa dicapai Jadi disini ini Ada kemampuan Dalam diri kita ini Ya untuk menjadi Ahli fisika Ka Kimi Ka Matematika Ya dalam saat yang bersamaan Ahli Quran Ahli hadis Mau bicara apapun Coba lihat manusia itu Lidahnya Masya Allah Diajarin bahasa ini Bisa Bahasa Inggris bisa Bahasa Arab bisa Bahasa Cina bisa Ya macam-macam tuh Itu dari lidah Dari bahasa aja Coba lihat bagaimana Allah memberikan Kemampuan pada kita Dengan memori Yang sangat luar biasa Untuk bisa mengingat Dan hafal benda-benda Anda itu luar biasa Coba kalau Anda Mau kumpulkan Benda-benda di lingkungan Anda aja Anda bisa ingat tuh Ya Benda-benda lingkungan kita Bisa kita sebutkan Satu dua tiga Berapa banyak memori kita Kapasitasnya Artinya Kita ini mahluk yang sangat unik Makhluk yang sangat istimewa Koran surah 95 ayat keempat itu Allah bersumpah dengan tiga risalah Risalahnya Nabi Isa AS Nabi Musa AS Untuk menunjukkan kesempurnaan Secara fisik aja udah sempurna Penciptaan manusia Fisiknya sempurna Akalnya sempurna Potensinya sempurna Tinggal kita membangun Kepercayaan diri Bahwa dengan kesempurnaan Kita bisa mencapai itu Kita bisa Kita bisa Kita bisa Percaya pada diri kita Dan tautkan kepercayaan itu Kepada Allah SWT Maka itu diantara Cara yang terbaik Kemudian setelah itu ikhtiar Ikhtiar Dan belajar Secara bertahap Yaitu Step by step Step by step Step by step Barangkali disini Nanti akan ditemukan Beberapa kekurangan Yang Allah tampakkan Untuk diperbaiki Jadi kalau salah Wajar Namanya baru belajar Ya kalau sudah pintar Ya wajar Kalau gak salah lagi Kan kita baru belajar nih Belajar bicara Ada salah Wajar Ya saya saja bisa salah Ya Dan pasti salah Karena manusia kan sifatnya Tadi barusan kan salah Ya Salah Ada slip of tongue Misalnya Ketidaksengajaan Atau bahkan fikiran Lebih cepat duluan Lisan baru bisa mengikuti Mungkin terjadi Ya atau memang betul-betul salah Dan harus dikoreksi Ya Tidak ada yang sempurna Karena itu disebut dengan Insan Kata Ibn Abbas Yang dikutip kemudian oleh Ibn Manzur Dalam kitab Ya Lisanul Arab Ya disebutkan Insan itu Ya dari kataan Nisyan Nisyan itu lupa Ya manusia itu Akarnya insan Seakar dengan Nisyan Yaitu lupa Karena ketika Dia punya komitmen Kadang dia lupa Dia punya komitmen Dengan Allah Untuk menyembah Dia lupa Gak menyembah Allah Dia punya komitmen Berbuat baik Dia lupa Gak berbuat baik Ya Makanya Kalau ada orang Berdusta Sebetulnya dia tahu Dusta itu salah Cuman saat berdusta Dia lupa Ya Dia tahu korupsi itu salah Cuman saat korupsi Dia lupa Makanya lupa itu Seringkali disandingkan Dengan salah Ya Nasiya itu lupa Nasiya itu saya lupa Nasiya Ya kita lupa Akhto'a itu salah Akhto'a itu saya salah Akhto'a Kita salah Ya Allah mohon Jangan hukum kami Kalau kami pernah lupa Dan dari lupa itu jadi salah Itu di Al-Baqarah Ayat 286 Jadi nasya itu Lupa Nanti turunannya Insan Insan disebutkan Setidaknya 65 kali Kurang lebih dalam Al-Quran Nah Kadang repotnya Makanan kita nasi Nasi Banyak makan nasi Banyak lupa Saya pernah Waktu kuliah itu Dosen kami tanya Mana Kita Apa artinya ini Kita jawab kompak Nasiya ya Ustad Kami lupa Maka Ustad kami respon Akal tum nasi Kethiran fanasitum Kalian banyak makan nasi Maka kalian Lupa Nah itulah Di antara langkah-langkah awal Membangun kepercayaan diri Memotivasi Menguatkan niat Memohon kepada Allah Bimbingan Kemudian Mendekatkan diri kita Kepada Allah Dengan berdoa Sesuai dengan Objek Aktifitas yang akan kita kerjakan Atau setidaknya Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sebelum memulai aktivitas Setelah itu Yakin pada diri kita Ada potensi untuk melakukan itu Lalu belajar dari kekurangan Kesalahan Kalaupun ada salah Jangan langsung diponis Saya gak bisa Tidak Bukan begitu caranya Tapi Allah menampakkan Itu supaya diperbaiki Dan jadi lebih baik Lebih baik Lebih baik untuk ke depan Setelah itu Nikmati hasilnya Ya Ikuti Nikmati Dan bangun tawakal Hasilnya kepada Allah Faizha farugta Fansab Wa ila Rabbika Faragab Kalau sudah selesai Tata lagi Dan Hasilnya Tujukan kepada Allah Tawakal Bagaimana Allah memberikan Yang terbaik kepada kita Wallahu ta'ala adem Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih